Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara download dan install update Microsoft Office 2010 ke versi terbaru. Sekarang pada mesin pencari, kalian ketikkan Microsoft Office 2010 update download. Tekan Enter dan kalian pergi ke website Microsoft Office dengan keterangan List of all Office 2010 SP2 Package. Di sini kalian akan menemukan dua metode untuk melakukan update Microsoft Office 2010. Di sini kita akan menggunakan metode pertama, yaitu dengan download dari website Microsoft. Di sini, pada bagian bawah, kalian akan menemukan update tersebut. Tentunya, sebelum melakukan update, kalian harus mengetahui Microsoft Office 2010 yang kalian gunakan versi 32 atau 64 bit. Untuk mengetahuinya, kalian pergi ke file dan kalian pilih help. Di sini, kalian bisa melihat versinya, yaitu 14.0.7128.5000 64 bit. Jika kalian menggunakan 64 bit, kalian pilih 64, jika 32, kalian pilih 32 bit. Selanjutnya, kalian pilih sesuai versi yang digunakan. Di sini, terdapat keterangan, service pack 2. Ini untuk Microsoft Office 2010 64 bit yang berisikan update terbaru, yang mana meningkatkan keamanan, performa, dan stabilitas. Dan versi SP ini, versi yang berisikan semua pembaruan yang telah dirilis sebelumnya. Jika kalian pergi ke detail di sini, ukurannya adalah 730,4 MB. Tanggal update-nya adalah 20 Desember 2019. Tentunya, update ini bisa kalian gunakan pada Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Vista, dan HP. Bahkan saya menggunakan Windows 10. Selanjutnya di sini, kalian pilih bahasanya. Pilih bahasa yang sesuai dengan Microsoft Office yang di-install. Selanjutnya, kalian pilih download. Sudah selesai. Jika update Microsoft Office tidak ter-download, kalian bisa mendownload secara manual dengan menekan tombol klik here. to download manual seperti ini. Kita cancel. Sekarang kita akan masuk ke sesi install update Microsoft Office 2010. Kita close. Dan ini adalah update-nya. Kalian tinggal tekan enter atau klik dua kali untuk melakukan eksekusi file. Selanjutnya, kalian pilih yes. Di sini, seperti biasa, kalian pilih klik here to accept continue. Dan masih sama, di sini terdapat keterangan tidak ada produk yang terpengaruh pada paket ini yang di-install pada sistem kalian. Sekarang, ini adalah penjelasannya. Kenapa terdapat keterangan tidak ada produk yang terpengaruh pada paket ini yang di-install pada sistem ini. Sekarang, di sini, file ISO Microsoft Office 2010. Yang saya gunakan adalah versi SP2. Di sini, Office 2010 SP2. Sekarang, kita lihat di sini. Ini adalah penjelasannya. Di sini terdapat keterangan. Semua pembaruan publik telah dirilis pada tahun 2013 bulan Mei. Dan semua pembaruan kumulatif yang dirilis pada bulan April 2013. Di sini, pada bagian bawah, terdapat pemberitahuan SP2 telah diterbitkan ulang pada bulan Desember 2019 untuk menghapus tanda tangan SH1 pada file.x. Dan selebihnya, tidak ada pembaruan pada service pak di sini. Pada bagian bawah, kalian akan menemukan keterangan mengenai versi Microsoft Office 2010. Yang bisa kalian temukan pada file Help di sini, pada bagian About. Kalian lihat, jika Microsoft Office kalian memiliki versi lebih besar atau sama dengan 14.0.7015.1000. Maka, kalian sudah menggunakan Microsoft Office SP2. Kalian tidak perlu melakukan update. Jika versi Microsoft Office 2010 kalian lebih besar atau sama dengan versi 14.0.6029.1000. Tetapi, lebih kecil daripada versi 14.0.7015.1000. Itu artinya, kalian menggunakan Microsoft Office SP1. Dan jika kalian menggunakan versi original RTM Release to Manufacture di sini, versi ini belum menggunakan SP. Dan versinya adalah 14.0.4763.1000. Tetapi, lebih kecil daripada 14.0.6029.1000. Dengan kata lain, hanya dua versi Microsoft Office ini saja yang bisa menggunakan SP2. Jadi, kalian lihat kembali berapa versi Microsoft Office 2010 yang kalian gunakan. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.